Hai hai guys, kuliner Bogor emang gak pernah ada matinya guys. Warga Bogor dan sekitarnya pasti udah familiar banget dong sama rumah makan sate padang yang satu ini. Gimana yang gak familiar coba, orang sate padang disini lumayan legend banget guys. Sudah berdiri sejak tahun 1995. Buat kalian yang mau merasakan cita rasa sate padang yang otentik, bisa banget guys langsung mampir ke sate padang Ojosolgi. Yang lokasinya ada di jalan Ahmad Adnawijaya, kota Bogor. Satu porsi sate padang lengkap dengan ketupat dibanderol seharga 30 ribu rupiah. Tapi worth it banget guys karena potongan sapi dan lidahnya cukup tebel. Apalagi sensasi rasa bumbu sate padangnya aduh duduk gak usah diragukan lagi keendolanya guys. Selain sate, disini juga menjual soto padang yang isiannya super komplit banget. Ada bihun, perkedel kentang, paru, daging yang disiram dengan kuas soto panas. Penuh rempah dan tetelan kayak gini guys. Gampang nang jauh di matu, pengen nang sate padang. Ngapain lu juga jengit bang? Guys sekarang kita berdua lagi ada di sate padang Ajo Solgi yang ada di Bogor guys. Pintar. Jadi kalau disini tuh sate bisa lakukan sampai 2 ribu tusuk sehari. Kita taruh di atasnya dulu. Kalo panas guys. Tuang dulu. Cuk, cuk, cuk. Paham, paham. Sumpah panas banget. Lu lagian lu. Tapi memang jujur guys, kalau sate padang itu memang harus menikmati selagi panas. Yuk kalau gue biasanya gue taruh dulu kuahnya di... Di lontang. Ketupatnya nih. Tuh, cup, cup, cup. Ini ketupat apa lontong sih sebenarnya ya? Ketupat. Nah dagingnya tuh macem-macem. Ada daging. Kami lidah. Ada lidah. Biasanya ada usus. Coba dulu deh. Mari mam. Ini merupakan salah satu favorite food aku ya. Bumbu satenya kental banget. Rasanya tuh kayak akan bumbu dan rempah guys. Rasanya nikmat. Bang. Iya. Cumpahnya enak banget. Pantes lah aku 2000 biji ya sehari ya. Kasih kuah dulu. Cup, cup, cup. Ini khasnya bang. Coy. Udah. Ini kan ada. Yuh, mantap nyuh. Nyuh, enak nyuh. Makan di sini tuh paling enak emang gini. Makan bekuah, rasanya nikmat, kemudian keringat. Terancang banget. Tuh, cucok. Tapi kalau aduar pribadi, kalau untuk sate padang, aku tuh lebih milih lidah. Karena lidah tuh satu, bertekstur. Terus kedua lembut. Pas dimakan tuh kermat-kermat. Makan di sini kayak cebak-cebakan tau gak? Iya, makan lidah, kalau tulang gitu ya. Untuk bumbunya sendiri, dia gak pedes ya. Ini ke gurih aja. Gurih, bat gurih. Bat, 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 bat. Cumpah? Bat. Ini definisi endang, surendang, terkendang-kendang. Nendang. Ini dapat. Approved guys. Yoi. Yuk makan yuk. Bumbu marinasi satenya beneran juara, gurihnya sampai ke dalam-dalam. Jadi gampang ke Bogor, jangan cuma nyari makanan-makanan Sunda. Memang tempatnya makanan Sunda, tapi supaya kita menambah kosa-kata makanan lagi, langsung aja cari makanan dari berbagai macam daerah yang ada di Bogor. Karena Bogor tuh suruhnya kulineri, Bang. Tadi aku dia gak cuma jual nate padang doang, guys. Ada nasi goreng padang. Dan ada soto padang. Nah, sekarang kita cobain ya nasi gorengnya. Lihat ya, nasi goreng itu bener-bener merah. Beda sama nasi goreng yang pada umumnya ke coklat. Kalau gak memang yang warnanya agak butak gitu ini. Ini cantik sekali. Yang gue juga gak kalah hebatnya, lo lihat nih. Warna kuahnya dicampur sama kecap, terus kemudian diaduk-aduk. Ini ada kerupuk, gue gak tau ini namanya kerupuk apa. Nah, bangun baru nanya, bangun orang padang. Kenapa setiap masakan padang kayak soto, ataupun makan-makanan padang lainnya, itu selalu ada kerupuk ini. Iya, karena kerupuk padang bilangnya. Iya, kerupuk padang. Nah, itu yang bikin enak sebenarnya apalagi kalau dimakan sama kuah-puahan kayak gini. Ayo, rancangan padang. Ayo, udah. Soapnya yang lembut, menyatu sempurna dengan semua isian dan kuahnya. Hmm, anggap. Mande-mande. Ini enak loh beneran. Lo harus coba kalau ke sini. Uh, cape-capein dulu nih ya. Cil, lo tau gak apa yang bikin enak ini? Apa? Ini beda banget. Jadi gue tuh biasa banget makan sup. Jadi sup itu ada macem-macem dari seluruh Nusantara kita. Ada coto, ada soto, ada soto banjar, ada macem-macem. Soto sulung, banyak. Soto sulung, bener. Bener. Tau gak sih? Aduh, soalnya. Kalau nasi goreng itu pasti pakai beras yang BR. Tau gak BR? Hmm. Perak. Perak cuma kelihatannya doang. Pas dimakan tuh kermet-kermet di mulut banget, endot-endot-endotan. Kayak gimana sih? Keruit-keriwit. Oh, begenjol-begenjol gitu ya? Iya. Ini makan lagi yuk. Bihunnya juga enak banget nih guys. Lihat, ada telur dadar juga. Lihat ya? Serup betul. Juhunya tuh gurih, lembut, dan penyel. Hmm. Masihnya enak. Aku suka. Dia gak pedas. Mungkin kalau mau pedas, bisa request kali ya. Bang, pedesin bang. Kasih cabai yang banyak bang. Gitu. Jadi daging-dagingnya itu, yang gue punya nih, sama Anwar punya, itu basicnya dari daging salti padang ini. Sante padang, yang udah dikerintil-kerintil ini disambutin di iwiri-iwiri kesini. Buat kalian yang kepo banget sama semua makanan nyoy ini ada di mani, langsung aja di follow guys. Instagram kita di at bikinlaper. TransTV. Semua informasinya ada di sana ya. Ada program spektakuler terbaru di TransTV. Kuis yang beda dari yang pernah ada. Tidak cuma bintang tamu yang ceria, tapi juga hadiah melimpa yang akan mewujudkan mimpi kamu. Gak percaya? Tunggu aja di TransTV. Program baru Dreambox Indonesia mulai 25 Oktober hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah delapan malam di TransTV.